SMA Negeri 2 Sangata Utara berhasil memukau penonton dengan kisah inspiratif mengenai isu bullying dengan menggelar pertunjukan teater yang luar biasa yang diperankan oleh para siswa-siswi sekolah. Acara ini dihadiri oleh tokoh seni internasional seperti Jonathan Walters, Sarah Cohen, dan Jenny dari New York, Amerika Serikat. Pertunjukan ini tidak hanya menghibur tetapi juga menyampaikan pesan moral yang mendalam dan relevan dengan isu sosial saat ini. Dalam penampilan yang spektakuler, para siswa SMA Negeri 2 Sangata Utara menampilkan bakat luar biasa dalam seni peran sambil mengangkat isu penting tentang bullying. Melalui dialog dan adegan yang kuat, para siswa berhasil menunjukkan dampak deskruktif dari perilaku bullying serta menekankan pentingnya empati dan solidaritas dalam membangun lingkungan yang harmonis. Tujuan kerjasama dengan tiga orang Amerika dan dari Pontianak ini adalah untuk riset penelitian, untuk penelitian dia, kemudian mungkin yang kedua adalah mau memberikan sesuatu kepada sekolah SMA 2 untuk latihan teater dan tari daya. Harapannya ini harus selalu bertambah lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih tinggi lagi, artinya lebih baik lagi untuk anak-anak semada. Mungkin nanti juga akan ke SMA yang lain, karena ini baru semada saja yang dia tahu. Imbuannya tentang bullying memang itu dimana malah sekolah, itu dari menteri juga jangan sampai ada kekerasan, apalagi perhubungan gara-gara saling mengeja, saling menghina dan sebagainya. Itu termasuk itu adalah salah satu kegiatan bullying. Makanya tadi ditampilkan teater itu, tampilkan masalah bullying kepada anak-anak, karena itu memang berbahaya sekali. Pertunjukan teater ini bukan hanya ajang unjuk bakat, tetapi juga bentuk edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran mengenai bullying di kalangan remaja. Dengan menggambarkan realitas pahit dari korban bullying dan dampak jangka panjangnya, teater tersebut mengajak semua pihak untuk lebih peduli dan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Ini untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, terutama dalam bahasa Inggris, karena semua kegiatan yang ada di teater tadi pelatihan ini itu semuanya berbahasa Inggris. Nah, jadi dari tujuannya itu satu, dari teater ini temanya itu mengangkat tentang bullying, jadi ingin menyadarkan orang atau remaja atau mengusia mereka bahwa bullying itu adalah sesuatu hal yang negatif yang tidak boleh dilakukan. Nah, tujuannya itu untuk ini, akhirnya nanti peserta didik, ini banyak peserta didik yang baru pertama kali ini bermain teater, yang awalnya introvert, ternyata sekarang bisa tampil di depan umum dan bisa berbicara di depan umum. Nah, itu salah satu dampak positifnya yang di ini. Dan yang berikutnya adalah, ini pelatihan teater ini akan berlanjut dan pendanaannya itu akan dibiayai, tapi namun nanti yang berlatih adalah pelati lokal dari Sangata, tetapi dananya itu dari Kedutaan Amerika. Melalui kegiatan tersebut, SMA Negeri 2 Sangata Utara tidak hanya mencetak prestasi di bidang seni, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya membentuk generasi muda yang lebih peduli dan berdaya. Pertunjukan teater tersebut juga telah membuktikan bahwa melalui kreativitas dan dedikasi, pesan moral yang kuat dapat disampaikan dan mempengaruhi perubahan sosial yang positif. Dari gedung BPU Sangata Utara, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan. Terima kasih telah menonton!